Halo semuanya, selamat datang di channel Saryu Kita akan bersenang-senang, bercanda dan menghibur kalian semua Enjoy the video Halo semuanya, balik lagi di channel Saryu Dan hari ini Saryu bakalan menceritakan tentang 4 orang terbangun di dunia lain saat mereka tertidur Di sini, mereka akan bertemu bangunan-bangunan aneh yang gak ada di Minecraft normal sebelumnya Dan mereka menyadari ada yang aneh dengan tingkat kesulitan dunia ini Pertama-tama, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like and subscribe, oke? Kalau gak like and subscribe, nanti malamnya kalian bakalan mimpi buruk loh So ya guys, enjoy the video Hari pertama, well mereka bertemu untuk pertama kalinya Kalian siapa? Well kecuali Saryu sama si Akari ya, karena mereka udah pernah bertemu sebelumnya Di BPK SMP dan di podcast juga So ya mereka berkenalan seperti biasa So ya anak baru di sini ada si Nadia Ibana dan si Charlie Ya, well Nadia Ibana ini bisu guys Dia bener-bener gak bisa ngechat, dia gak bisa ngomong Anything dia bener-bener gak bisa Yang aku inget itu tuh aku tuh lagi tidur, ya kan? Aku lagi tidur Terus pas aku bangun-bangun Aku tadi tuh udah di tepi pantai situ tuh Terus aku ngeliat kalian semua pada di sini Kalau aku sih, seinget aku, aku lagi istirahat di bawah pohon Terus si Charlie ini, entahlah ya guys Dia gak punya keunikan apa-apa So ya Dan ya guys, anehnya itu mereka itu dapet banyak banget barang Well sebenernya gak aneh sih buat aku Karena aku udah tau kalau misalkan itu mereka lagi ada di dunia baby mode guys Tapi sepertinya mereka tuh gak tau kalau mereka ada di dunia baby mode Dan ya mereka dapet banyak banget barang-barang bagus Dan menurut mereka juga sepertinya untuk bisa keluar dari dunia itu Mereka harus kalahin Ender Dragon So ya mereka memulai petuangan mereka sekarang Oke, so mereka jalan ke Snowbiome Gak ngerti kenapa mereka pergi ke sana Tapi ya mereka pergi ke Snowbiome Dan disitu si Akari bilang Tau gak sih, tau gak sih, tau gak sih Aku tiba-tiba juga dapet ini loh Aku tiba-tiba dapet satu set netherite lengkap semuanya Dan full end Sariu gak ngerti apakah si Akari ini baru nyadar kalau dia dapet gearnya atau gimana gitu kan Agak telat sih sebenernya Ini Nadia ada apa? Dan habis itu si Nadia memberitahukan kita kalau dia menemukan sesuatu di Snowbiome Dengan bahasa isyarat Apa ini? Wah gila Kok bisa-bisanya ada ginian disini? Wah lumayan nih guys buat tidur Respon point set Menurut kusi Oke guys kalau misalnya kita mati Oke hari ketiga guys Hari ketiga Akhirnya guys mereka mulai lapar Dan yang mereka target itu adalah kelinci Lihat guys cara mereka membunuh kelinci-kelinci ini sangat buas dan tidak ada hati guys Dan ngomong-ngomong soal kelinci guys Sariu jadi agak-agak flashback inget seseorang ya guys ya Bercanda-bercanda guys Well dia udah punya pacar baru dan Sariu juga udah punya pacar baru So yeah And then habis itu guys Anjingnya Sariu ngegonggong Dia nyempluk aja Aku dapet-aku dapet nih Bentar Anjing aku Berisik banget di luar Pelop Nadia dimana? Oke guys Disini Nadia udah mulai ngilang-ngilang kemana gitu guys Nah nih anak nih udah besu Kagak bisa manggil-manggili kita Tapi dia suka jalan-jalan sendiri dan menghilang guys Disitu aja dia Basically Basically Nyasar dia coy Gimana-gimana loh ya guys Tapi emang anak ini menyusahkan guys Oke guys Ini udah hari keempat Dan mereka baru aja bangun tidur Sariu lupa kenapa mereka ada disini sebenarnya Itu ya mereka berusaha untuk membuat base Tapi sepertinya Gak jadi buat base Entahlah itu dipikirannya Sariu yang disitu Yang di dunia itu Entah kenapa Agak noob guys Sariu yang disitu guys Dan disini akhirnya guys Kita menemukan sesuatu yang menarik guys Guys aku liat rumah Itu adalah rumah Benar sekali Dan disitu juga kayak ada orangnya guys Eh kamu liat gak sih kayak ada orang Aku serius kayak ngeliat orang deh pake armor dan segala-gala macem Nadia pelan-pelan Nadia kamu yang bisu terus tuli Terus eh gak tuli sih cuman bisu doang Dan akhirnya guys bocah-bocah bolet ini nyadar Kalo misalkan mereka itu punya kekuatan super di dunia ini guys Joko mati Akak Skalatannya mati masa gue liat Bener mati Yup And yeah mereka mencoba untuk mengeksplore rumah tersebut Disini mereka menemukan map yang bener-bener misterius Dan abis itu mereka decide untuk istirahat Dan beres-beresin tempat itu guys Dan mungkin mereka tertidur Gak ngerti juga sih kelanjutannya kayak gimana Lupa-lupa ingat Oke guys ini udah hari kelima Dan udah malem juga gitu kan ya Dan disini juga ada momen random antara Saryu dan Nadia Ibana Sebenernya ada guys Cuman di bagian sini Saryu agak skip guys Kenapa? Karena disini entah kenapa guys conversation diantara mereka berdua itu terlalu cringe Sampai Saryu tuh gak mau kalo kalian liat ini Waduh ya kamu ini Orang mana Maksudnya kamu tinggal dimana dulunya Bagaimana mungkin sebelum kamu ke tempat ini Nevermind gak jadi Aku lupa kamu bisa Skip guys Skip 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 Baik guys sekarang kita udah di hari ke-6 Dan mereka melakukan sebuah meeting di pagi hari Yang dimulai oleh Saryu Guys Ini aduh udah mulai pagi nih Iya Gimana kalo kita langsung cus aja Dan kita ini Apa nanya Udah ditempat itu Aku penasaran banget Alright Akhirnya mereka mulai berpetualangan lagi Dan kali ini mereka ngikutin Akari dari belakang Nanti di tengah perjalanan tiba-tiba si Akari tuh is gone guys Tiba-tiba dia menghilang Kak Akhirnya mereka udah jalan cepet jauh Walaupun mereka tetep masih di Ice Biome Tapi mereka menemukan sesuatu guys Baiklah sekarang udah hari ke-10 Dan ya yang mereka temukan itu adalah balon udara Aneh bukan Masa iya sih di Minecraft biasa ada balon udara Oke langsung aja kalian nonton Apa Gak tau itu kayak ada balon udara Hah? Bari udara? Iya sih Liat-liat itu akak Enggak Keliatan apa akak Kita semua disini bisa melihat balon udara itu dari jauh guys Kecuali si Akari guys Mungkin si Akari ini entah antara buta gitu kan ya Minusnya ada 10 Atau mungkin cangnya itu cuma 3 atau 2 guys ya Sampai dia sendiri doang ya Dari tadi tuh Kayaknya gak bisa ngeliat dari kejauhan guys Dan akhirnya mereka ngeliat rumah yang sama lagi guys Sampai rumah ini yang awalnya kita lihat Wow gila ada rumah Tapi sekarang tuh kayak Sekarang mereka lagi berusaha untuk naik ke balon udara tersebut guys Nah pas mereka sampai di balon udara Disitu banyak banget yang namanya monster dan spawner Tapi ya karena ini Minecraft baby mode Versi baby ya Difficulty baby lebih tepatnya Jadi semua monster disitu basically mereka cuma ngeliat langsung Puff hilang Puff hilang Buset guys itu spawnernya banyak banget Dan hadiahnya juga sebenernya lumayan Ya karena again karena baby mode Dan mereka udah punya barang-barang bagus juga gitu kan ya Jadi semuanya tuh kayak gak berguna gitu guys Dan abis itu mereka turun dari balon udara tersebut Karena emang kagak ada hal-hal yang terlalu menarik di balon udara tersebut Kalau misalkan kita udah punya satu set netherite guys Setelah perjalanan yang sangat panjang Akhirnya mereka tiba di mountain biome guys Akhirnya mereka menemukan sesuatu-sesuatu yang hijau guys Sebenernya sekarang udah hari ke-15 Dan mereka menemukan rumah yang sama itu terus guys ya Well kalau misalkan ini again Minecraft biasa mungkin bakalan seru sih guys Tapi karena ini Minecraft baby mode Jadi kayaknya udah basi banget sumpah ngeliat rumah-rumah ini Dan ya guys si Nadia again and again Entah kenapa selalu mempunyai insting untuk menemukan sesuatu guys Dan disini kita menemukan Mindchef Ya guys Mindchef Aduh Kayaknya gak penting banget gitu nemu Mindchef Dan dodol-dodolnya temen-temen kita Mempersulit diri Jatuh anaknya anak dajah langsung turun dia mother-father Aduh Aduh Ya dia juga ikutan turun kepleset atau gimana bang Kagak ada air disini Bentar aku jemput akarin dulu Ini aku nemuinin aku nemu spider ini nih Ini di air-air Jauh kali dirimu di air-air anjay Kita di Mindchef cu Akhirnya guys mereka menemukan sesuatu yang sangat interesting Dimana setiap kali mereka gali batu gitu Atau pickaxin batu Itu malah dapet diamond guys Dapet netherite Dapet emerald gitu kan ya Gampang banget dajah Dan akhirnya mereka sadar kalau emang dunia ini agak sedikit aneh Dan ya guys disini selalu bilang nether Netherite Netherite Nani the hell lah guys Cuy ini kalau kayak begini mak Bukan seharusnya kita bisa namatin game ini dengan sangat gampang ya Kayaknya kita cuma butuh tempat buat bikin ini deh Buat bikin portal Gimana kalau kita ke netherite Portal Enggak 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 Tapi bentar dulu Bentar dulu Gimana kita ke netherite Netherite Bisa liat disini guys Si Sari udah mulai lemot otaknya Dan mulai merasa bosan Like Shirley sangat bosan Karena ini baby mode bener-bener Seharusnya bisa kelar cuma beberapa hari doang guys Enggak harus dipaksakan sampai 100 hari gitu loh Nah guys karena si Akari itu entah menghilang kemana guys Dia itu pergi jauh-jauh guys Sampai akhirnya kita udah jalan jauh banget nih guys Sekarang ini udah hari ke 20-an ya Dan apa namanya Kita udah pindah ke biome lain guys Untuk mencari si Dewi Dugong tersesat satu ini guys Sampai disini kita berkumpul dan reunian seperti biasa ya guys Buset guys kita udah jalan jauh banget tau gak sih Dari Dari apa namanya Dari Dari pertama banget tuh Yang di tempat S Abis tempat S Abis itu main chef Abis dari main chef Biome beginian aku lupa Tuh kita sempet ke biome sen dulu juga tadi Abis itu biome ini Buat mencari si Akari Dajal mana Itu anak cuy Nah itu dia Guys Akhirnya aku nyariin kalian So akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kecil guys Yang sangat-sangat super duper Again and again membosankan guys Tidak ada apa-apa disitu Dan abis itu mereka mulai merasa bosan dan bosan gitu kan ya Dan mereka berpikir untuk mau cepet-cepet keluar dari dunia ini Akhirnya mereka mendeside untuk gak bikin base Dan pingin pergi ke nether Untuk dapetin blazeroth Dan abis itu langsung cepet-cepet bunuh ender dragonnya guys Ya jadi mungkin Kita gak nyampe 100 hari guys Mungkin ya Nah pas mereka masuk ke nether Ya kita ngeliat disitu Kalau si Nadia itu Seharusnya dia masuk portal paling pertama guys Tapi yang anehnya Nadianya malah hilang guys Nadia mana Dajal? Aku liat sih tadi dia kesini kalau masalah Wah hilang lagi Anaknya hilang lagi ya Dajal Dia masuk portal lebih dulu daripada aku loh Aku punya ide guys Gimana kalau sekarang kita maju aja dulu Aku yakin anak itu pasti entah kemana nanti dia muncul lagi gitu Perjalanan disini sangat-sangat terjauh banget guys Saryu kalau gak salah disini ini sekitar 5 harian juga gitu Jadi kita tulis aja disitu hari ke 25 Kenapa aku jadi nyempil disini sama kamu kak? Liat dia tuh Tesat anjay ikut dulu Dajal Dan guys disini itu bener-bener Like bener-bener lama banget guys Lama banget itu nyari Apa namanya istananya yang di nether itu guys Oke guys akhirnya kita sampai di nether juga ya Akhirnya sampai gitu kan ya Ya sampai di nether Ya karena ini baby mode Jadi semuanya yang kita lihat itu bakal langsung mati Langsung mati singkat cerita guys Langsung aja kita ambil blaze rodnya terus cabut guys Nah untuk cabut ini sebenernya agar ada ribet guys Butuh waktu yang lama lagi guys ya Karena kita gak punya obsidian untuk balik Jadi kita harus nyari kayak I don't know lupa namanya apa Semacam kayak ruin Atau tempat yang udah agak-agak rusak gitu guys Jadi ada obsidian-obsidian gitu Nah kita harus cari itu Terus baru kita bisa keluar Nah habis itu guys Tadi si Nadia yang hilang Sekarang yang hilang itu si Charlie guys ya Pak pak jantar-jantar pak Tepat pak saya mau balik pak Saya mau keluar dari mimpi gak jelas ini pak Saya ingat tuh saya tidur Ya dia DC anjay Emang dua orang ini nih guys Agak sesat guys Sesat Selamat tinggal disana Pak Saya harus lihat gak disana Yap gue lihat Saya gede banget Setelah beberapa menit kalian nonton video ini Akhirnya guys Sesuatu yang amazing terjadi Kita menemukan sesuatu-sesuatu yang sangat besar guys ya Ini bener-bener kayak gedung yang gede banget Dan ini kayaknya semacam dungeon ya guys ya Akhirnya Saryo dan Akari memutuskan untuk mengeksplore tempat itu tersebut Nah anehnya guys pas kita sampai sana tiba-tiba nih secara misteriusly guys ya Si Nadia muncul lagi guys Nah ini udah mulai horor-horor nih guys Dan habis itu kita bertiga memutuskan untuk mengeksplore gedung tersebut Dan bener aja guys banyak banget monster di dalam situ Banyak banget Banyak banget spawner Wah pokoknya banyak banget Dan banyak banget hadiah-hadiahnya guys Hadiah-hadiahnya menarik banget Ada netherite Ada banyak diamond Senjata-senjata bagus Dan segala macem Sayang sekali karena ini minecraft baby mode Jadi semuanya gak terlalu berguna untuk kita Setelah kita eksplore tempat ini Akhirnya guys ya Si Charlie put itu muncul lagi guys Apa? Apa? Charlie? Kamu dari mana? Aku capek banget Tadi itu Aku gak tau aku udah kejar-kejar monster Ya beberapa hari sudah lewat Dan akhirnya kita dapet strongholdnya Dan Ya seperti stronghold minecraft biasa guys Tapi lebih gampang Karena kita cuma liat-liat aja Mereka mati gitu kan Masih kurang 6 lagi Ayo guys cepat guys Oh iya Sabar Wow Oke Eh kalian siap untuk pulang Let's go Oke Tuan ketiga kita bakal pergi oke Udah capek disini Dua Tiga Singkat cerita guys Kita langsung lawan Ender Dragon nya Jujur guys Ini agak buat kita shock ya guys ya Karena Ternyata Ender Dragon nya Gak satu kali liat Terus mati guys Tapi ternyata Ender Dragon nya harus dilawan Normal guys Dan ini agak sedikit intens nih guys Ya kalian liat sedikit nih Cuplikan-cuplikan ini Agak susah guys Agak susah guys lawan Ender Dragon nya Soalnya equipment kita itu Biasa-biasa banget Kita bahkan Sariu sempet kekurangan makanan guys Dan yang paling sedih guys Ada yang banyak lagi disini guys Udah hancur semua kan ini Udah oh my Ya gak gitu Nadia Astaga Singkat cerita guys Ender Dragon nya kita bantai Yes Yes Terus Ya bisa diliat Sepertinya Sariu, Akari, dan Charlie Put Mereka udah Seneng banget ya guys ya Akhirnya bisa balik Ke rumah masing-masing gitu kan And Ceplung Dan tidur weh Aduh akhirnya aku sampe rumah Ini bukan rumah Sar Bedrock Astaga Ini bedrock semua Aduh Bentar sebentar Bentar sebentar Bangun nih bangun Aduh yuk kita keluar Ah jelah cuma keluar dari sini doang Pasti ada jalan Oh no Oh my god Situ ada pintu sih Ada apaan tuh dibawa pintunya Ada seseorang Guys Siapkan bedang kalian Siapkan bedang kalian Jangan jaga ya Itu seperti pedang Oke Satu Satu Tiga Nadia 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 bukannya kamu udah mati Hah Karena tadi dia jatoh Makanya Kenapa kamu ketawa kayak gitu sih Nat Kamu ini Ya jalan ini dunia gampang Maksud kamu apa Maksud kamu apa Kenapa kamu gak mau biarkan kita pergi Kalian akan tinggal dunia No No Let me up Nad Yalah Nat Biarkan kita keluar dari sini Kamu ini apa Maksud kamu apa Dia gak bisa Dia gak bisa Ah Mau kemana No Jadi guys Yang sebenarnya terjadi itu adalah Nadia Ibana adalah orang yang kesepian Dan dia itu tuh pingin Punya teman Nah gimana caranya dia punya teman Dia menculik orang-orang dari mimpi Orang-orang itu tersebut Dan mereka stuck di dunia Minecraft So inti ceritanya seperti itu guys Anyway kalau kalian suka Jangan lupa tinggal tombol like And subscribe And komen di bawah dengan hashtag lanjut guys Oke Karena Seminggu sekali Atau seminggu dua kali Sariu bakalan bikin series Seratus hari Ya Seratus hari Tapi seratus harinya bisa Roleplay Atau yang survival biasa guys Tergantung dari moodnya Sariu guys Anyway Enjoy the video guys Eh Maksudnya Thank you udah nonton guys Masa enjoy the video sih